Oke gengs, sekarang kita ada di depan rumah Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Oke gengs, sekarang kita ada di depan rumah Kalian bisa lihat ya, wow banyak banget ya buahnya Buah cabai Kalau kita lihat-lihat ini menggunakan pupuk kompos ya gengs Kompos ini pakai kotoran sapi ya Nah itu tuh ya lebih tepatnya kayak gitu Mantap ya gengs, nah lebat banget ya kalau kita review dari jauh kayak gini Itu banyak banget ya Yang ini warna hijau ini jadi kurang jelas ya Nah kalau kita ambil kaki, nah baru agak jelas Oke itu ada lagi ya gengs Lalu coba kita lihat Ini cabainya lebat banget ya gengs Wow Itu gila Banyak banget ya Ini kalau kita lihat-lihat ya pupuknya sama sih ya Tadi udah saya tanyain juga ke pemilik Katanya sih pakai kompos ya Kompos ya Tanahnya pun ya Kalau di sini dataran rendah tanah Tanah biasa sih bukan tanah kuning ya Nah itu tuh Di sini ada pakai batako ya Ini pasti di depan rumah banget ya gengs Nah itu dindingnya Pasti di depan rumah banget ya Wow Inilah ada lagi ya gengs Oke Nah itu baru beberapa minggu tuh ya Tapi ini nih yang saya sukanya Ini buahnya lebat banget Ini tuh Oke 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 gengs Oke gengs Oke gengs Jadi intinya di sini pupuknya juga ya Nah pupuknya atau kompos lah gitu Oke Jadi kalau kalian mau nanam cabai ya cabai Tentunya ya harus Lahan juga ya Kalau Maksudnya lahan di sini Tanahnya ya Tanahnya harus ya sesuai lah Kompos yang terutama ya Nah ini Cuma pakai karung ya Ada air gitu Pas banget habis hujan sih ya Jadi jangan lupa buat Tanamkan komposnya juga ya Beri kompos Oke Sampai jumpa di video selanjutnya gengs Semoga kalian suka Dan See you again next time Bye Jangan lupa like ya Hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya M graduated Sampai jumpa di video selanjutnya If you 飛 Terima kasih.